Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kami Jayasakli channel Nah hari ini ada pemasangan di daerah Sidoarjo nah tepatnya di desa Kuangsan nah seperti ini nah ini totalnya 20 meter dengan lebar 2 meter kali 20 meter nah seperti tulur nah jadi lebarnya 2 meter nah ini lokasinya tepat di belakang rumah beliau ini masih pengerjaan bagian atap untuk atap memakai kayu glugu sama legaran ada legaran yang putih-putih disana itu kayu legaran nah jadi disini sudah disediakan pondasinya seperti ini nah ini untuk jarak tengah itu dibagi dua berarti satu meter nah ini mulai dari petang tadi sekitar jam 5 start sekarang sekitaran jam 2 sudah kurang 60% lah pengerjaan nanti kurang list atap terus resplang sama tempat pakan atau palungan saya sebelahkan untuk bagian atap nah bagian bawah seperti ini nah ini untuk bagian atap nah ini untuk atap kayunya memakai legaran sama glugu nah ini mumpung ada kayu legaran nah jadi sama Mas Haripin dipakai untuk bagian atap gimana dengerin atapnya enggak legaran Mas Pin mumpung enak nah ini kayu legaran nah legaran itu keras tulurnya bersih keras seperti apa ya gemilina hampir seperti gemilina lah nah ini tampak dari atas seperti ini nah ini berada di belakang pekarangannya beliau nah ini juga tepat berada di sebelah sawah nah ini tampak dari depan tulur nah saya sepilkan tampak dari depan seperti ini nah menggunakan pintu depan nah untuk nah beliau request untuk lebarnya 2 meter ke belakang nah untuk panjangnya 20 meter nah untuk kayunya tetap memakai kayu maungi akasnya nah ada legarannya juga ada dan juga ada wadang dan juga waru nah soalnya kan juga setiap bahan yang datang itu tercampur kadang ada waru sama wadang kadang legarannya juga ada tapi sedikit untuk legarannya ini Mas Haripin masih memasang rangka atap nah saya sepilkan satu persatu untuk kotaknya seperti ini nah ini untuk gapit atas ini memakai 2x8 nah untuk gapit lainnya tetap memakai 2x5 tulur nah yang lebih seperti ini nah ini pintunya masih disetting masih dipasang yang sel nah ini yang sudah fiskal nah ini untuk palungannya ini seluruh ini untuk palungannya nah khusus pemesanan 20 meter itu free ongkir seluruh pulau jawa nah kalau untuk 20 meter kebawah itu ada ongkirnya dulur menyesuaikan di daerah panjengan masing-masing nah dan juga menyesuaikan untuk panjang dan juga lebarnya kandang nah seperti itu kan juga ada yang bertanya di komentar untuk daerah ponorogo berapa masa ongkirnya nah itu menyesuaikan panjang dan juga lebar kandang dulurku nah seperti itu mongko dulur yang ingin pesan kandang di jaya sakti nah untuk nomor jaya sakti sendiri 085 859 807 431 nah itu nomor jaya sakti kandang nah kalian nih panjengan ingin tanya tanya-tanya dulu juga bisa boleh dulur tidak ada yang melarang mongko nah langsung hubungi pak iput saja pak iput untuk harga ke belakang 2 meter panjangnya 10 meter itu berapa nah langsung mawon mongko tenopo-nopo tidak ada yang melarang nah gitu ya tulur selalu dilayani tetap dilayani nah kalian ingin tanya-tanya dulu konsultasi dulu juga bisa saya ingin ternak breeding daging itu idealnya kolon berapa bla 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 itu juga bisa dulur nah langsung hubungi saja jaya sakti kandang oke ikuti jaya sakti terus dulur oke dulur jadi seperti ini nah ini sudah dipasang resplank es bes nah ini juga sudah memasang pintu nah tinggal tinggal palungan dan juga les teman-teman nah lesnya tetap tumpuk 2 ini kurang les sama palungan nah untuk es besnya semuanya sudah naik dan juga resplank nah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini nah tempur pak mau ya oke udah petang mulai petang oke udah petang mulai petang masang les pak adi oke nah ini lesnya tulur nah lesnya seperti ini nah ini nanti tumpuk 2 nah jadi ini sekitar 80% sudah jadi nah ini persennya sudah 80% kurang sedikit oke ikuti kami terus dulur nah oke jadi seperti ini dulur nah hasil akhir jaya sakti kandang nah ini sudah selesai semua tinggal 2 palungan nah kurang lebih hasilnya seperti ini nah ini saya ulangi lagi untuk ukurannya lebarnya 2 meter panjangnya 20 meter nah kurang lebih seperti ini memakai resplank sudah dipernis nah dan juga memakai atap nah untuk kandang ekonomi sendiri harganya 1.450.000 per meter panjang selagi idealnya 1 meter setengah untuk ke belakang yang dihitung panjangnya yaitu harganya 1.450.000 nah seperti itu untuk ke belakang itu ada berbagai ukuran dulur nah berbagai ukuran itu juga harganya beda-beda nah untuk lebih jelasnya langsung saja hubungi di jaya sakti kandang nah oke dulur kurang lebihnya seperti ini untuk kandang jaya sakti nah ini kandang ekonomis nah monggo yang ingin pesan kandang ekonomis mulai dari kandang ekonomis kandang kokoh sampai bakoh tetap dilayani nah langsung saja hubungi jaya sakti untuk lebih jelasnya nah oke sekian dulu dari kami kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan di panjangan semuanya kami mohon maaf sebesar-besarnya nah semoga kalian semua diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya sekian dulu dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati